kalau kalian gak mau pesen itu mereka biasanya musir kalau kalian mau menghemat makan di luar kalian di Halo chicos, kembali lagi di channel youtube Yona Makram hari ini kita lagi di airport di Alicante mau mengunjungin keluarganya dari mas babang buli dan di kesempatan kali ini karena kita nunggunya lama banget ke airport saya mau berbagi beberapa tips dan trik traveling ke Eropa jadi kalau misalnya kalian mau ke Eropa Utara kayak Belanda, Belgia atau Inggris disana cenderung dingin jadi kalian harus siap-siap baju musim dingin kayak gini nih yang anget yang lebih anget lagi itu kalau dalamnya itu bulu tapi kalau kalian pergi ke negara Eropa yang selatan seperti Spanyol Italia atau Portugal tapi yang selatan itu kalau mereka lagi musim panas atau summer itu benar-benar panas itu sampai 40 derajat jadi kita harus tahu dulu nih bulan apa kita pergi ke Eropa autumn itu udah dingin sih menurut orang Indonesia ya kan karena kita kebiasaan di negara tropis yang selalu bajunya tipis-tipis jadi kalau autumn itu bulan October ya mulai akhir September October, November Januari, Februari, Maret April, Mei itu masih dingin jadi suhu itu bisa berkisar antara 10 derajat sampai minus jadi siapkan aja baju-baju musim dingin kayak jaket yang bulu-bulu terus penutup kuping topi yang ada bulu-bulunya sama longcon itu longcon itu daleman jadi sebelum pakai sebelum kita pakai baju gini kamu pakai coat itu pakai daleman dulu yang ketat dan itu yang bikin anak tips baju di Eropa itu kalian harus lapis-lapis misalnya pertama longcon dulu terus sweater atau kaos baru coat jadi jangan langsung pakai coat karena begitu kalian masuk ke ruangan itu mereka ada heater jadi mereka anget jadi kalian harus lepas coatnya jadi kalau dilepas langsung daleman kan di mana ya kan harus ada kaosnya dulu jadi pakai bajunya paling enggak 3 lapis kalau waktu musim dingin nah kalau musim panas atau summer dilihat-lihat dulu puncaknya summer itu Juli Agustus guys itu sampai 30 derajat jadi dia bawa juga baju yang seperti kita pakai di Indonesia tapi siap-siap juga cakep terus yang penting lagi soal baju itu juga sepatu guys sepatu kalian harus pakai yang sangat nyaman dipakai jalan karena di Eropa itu kemana-mana jalan kemana-mana kadang-kadang sih ada negara atau kota-kota yang ada Uber tapi kebanyakan nggak ada jadi kita harus jalan dan kalau ke tempat-tempat wisata itu jalan kaki semuanya so kalau high heel high heels usahakan yang nyaman dipakai dan kalau musim dingin usahakan sepatu boots yang dalamnya tuh ada bulu-bulunya biar lebih anget dan pakai kos kaki nah terus selanjutnya perlu bawa uang berapa perlukah kita bawa 1M nah kalau kalian punya 1M ya usah dibawa jadi di negara Eropa itu juga pembayarannya bisa pakai kartu kredit tapi ada beberapa restoran atau tempat makan yang nggak menerima kartu debit oleh karena itu kita harus siap juga untuk uang cash untuk satu orang biaya makan itu berkisar antara kalau di Spanyol sih 10 euro udah dapet guys tapi kalau semakin ke utara itu harganya semakin mahal atau kalau tempat-tempat wisata kalau misalnya Roma atau Praha Milan kota-kota yang gede yang emang kota turis itu sekali makan sama minumnya satu orang itu 15-20 euro kalau dikurskan ya tergantung kursi 300 ribuan lah jadi dikalikan aja berapa orang yang traveling sama kalian dan berapa kali mau makan sehari kalau kalian bosen makan-makanan yang mahal kalian bisa pergi ke McDonald's Burger King atau subway untuk fast food yang lebih ekonomis terus harganya fast food di Eropa itu juga hampir sama kayak di Indonesia kok kalau menu itu antara 5-10 euro juga per orang yang udah sama minumnya itu berarti sekitar 80-150 ribu itu untuk fast food kalau makanan yang di restoran atau bener-bener dimasak homemade ya itu start from-nya 10-20 per orang per sekali makan kalau kalian mau menghemat biaya makan di luar sos kalau kalian mau menghemat makan di luar kalian bisa bontot seperti ini jadi kalau kalian ada bosen makan di luar dan duit udah menipis bontot aja kayak gini sandwich murah-murah aja beli di supermarket tentang lagi makanan yang di Eropa untuk kalian yang beragama muslim banyak restoran di Eropa juga yang halal tapi kalian harus teliti juga guys karena kan emang negara Eropa itu bebas jadi mereka kebanyakan juga makanannya campur-campur kalau kalian cari makanan yang halal itu paling aman makanan-makanan India kebab-kebab gitu yang emang ada tulisannya halal dan mereka gak keberatan kok kalau mereka kalau kalian tanya kalau ini halal apa enggak atau ini ada babinya apa enggak gitu tapi nanyanya juga kira-kira guys kalau memang kalian ke restoran Spanyol ya emang yang kalau di depannya emang jelas-jelas mereka pajang ham ya jelas itu gak halal jadi kalian juga harus like juga milih restorannya yang mana ini sekarang kita lagi duduk-duduk di restoran tapi udah tutup dan itu yang harus kalian juga hati-hati kalau kalian udah duduk di restoran ini berarti tanya-nya kalian mau beli sesuatu atau makan sesuatu jadi kalau kalian cuma duduk mau menerim sepatu atau menerim baju mending duduk di tempat lain jangan duduk di cafe atau di kursi-kursi yang ini kursi-kursi yang punya restoran karena kalian nanti akan didatangin sama pelayannya terus kalian ditanyain mau pesen apa dan kalau kalian gak mau pesen itu mereka biasanya musik kalau kalian mau jalan-jalan sendiri jangan lupa selalu bawa dokumen identitas seperti paspor kalau kalian traveling dengan kendaraan bukan kendaraan dengan transportasi umum misalnya pesawat kereta bis usahakan datang setengah jam sebelum bis atau kereta berangkat tapi kalau naik pesawat usahakan satu jam sebelum boarding itu kalian harus udah di airport misalnya kalau pesawatnya jam 8 boardingnya jam 7 jadi kalian harus udah di airport jam 5 karena disini itu semuanya on time guys jadi misalnya jam keberangkatan itu jam 7 bukan jam 7 kalian nyampe tapi jam 7 dia udah berangkat udah gak ada di tempat jadi jam 7 kurang kalian harus udah di platform atau udah di airport atau udah di tempat nunggu transportasi umum tersebut nah ke Eropa bawa apa aja yang saya bawa dulu pertama kali ke Eropa itu baju-baju kacamata hitam terus krim dan pelembab ini yang penting dan yang paling sering lupa krim pelembab dan lipang karena di Eropa itu negaranya dan beda sama negara tropis disini udaranya cenderung kering apalagi kalau musim dingin cenderung dingin banget dan kering dan buat kulit kita yang biasanya lembab-lembab itu merusak banget jadi bisa ngelodok itu apa pecah-pecah mengelupas jadi lebih baik kita siap-siap pelembab dan lipang untuk wajah bibir dan body butter untuk tangan dan kaki lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah bahasa basically ke luar negeri itu bahasanya paling gak kita menguasai bahasa inggris dasar untuk ngerti informasi-informasi yang ada atau kalau misalnya kita punya internet kita bisa google translate tapi lebih baik sih kita bisa ngerti bahasa inggris dasar ya supaya misalnya jadwal keretanya jam berapa arahnya kemana kita biar bisa tahu untuk telepon gimana di Eropa juga ada sim card yang khusus internet guys jadi ini lebih murah daripada kita harus bayar roaming ke provider yang ada di Indonesia jadi begitu sampai kalian ke Eropa beli aja sim card yang ada disini misalnya seminggu 10 euro itu misalnya 1 atau 2 giga untuk internet nah itu jauh lebih murah daripada kita langganan di Indonesia kalau gak salah ya oke sekian dulu itu tips pergi ke Eropa dari Yona Makram semoga tipsnya bermanfaat dan semoga kalian enjoy trip ke Eropa oke good luck dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah oke kisses love from Spain mau ngejar pesawat dulu ya